Halo semuanya balik lagi-balik lagi di video nggak tahu gini bukan game anjir ini mah jadi di video kali ini gue ada request-an dari siapa sih semuanya eidnazilhakim13 katanya dia suruh review daftar game di PS2 gue jadi ya sepertinya gue gak bikin dulu video yang aneh-aneh guys terus aja gue lagi sakit love lu sedikit sih jadi gue mau liburan dulu dan gue juga mau maraton anime dulu jadi ya gue wicked SmackDown dulu ya sorry banget guys all right intinya kali ini gue bakal nge-review daftar game di PS2 oke di sini ya kalian udah tahu ya tampilan gini kalau di PS2 kalau pakai mcboot ini adalah OPL dan ini simple media supplier system untuk eh nonton video jadi di PS2 itu bisa nonton video guys kalau kalian nggak tahu lah cuman formatnya harus api apa itu api dan ini adalah launch elf ini untuk masuk ke berkas biasanya gue untuk transfer data atau ya lang yang lainnya juga juga bisa sih atau ngutang-ngutang fitur PS ini dan ini ada chip device ini setiap bukan chip device biasanya kalau di mcboot orang lain itu browser ya kalau gue sih kalau mau browser ya tinggal reset pencet X tekan itu udah masuk browser jadi nggak perlu jadi gue ganti aja ini paket chip device kalau kalian nggak tahu chip device kita bakal masuk ke chip device dulu ya guys all right ini dia adalah chip device di PS2 saya jarang sih pakai ini sekarang dulu gue sering pakai ini buat ya karena kalau main di awal itu dia susah jadi gue mau yang kebuka langsung kalau main game kayak burnout itu kan kalau mau kebuka juga langsung itu harus bisa dulu udah kalau pakai chip device ini bisa langsung buka dan ini adalah semua game di nggak semua sih kayak game utama nggak ada di sini nggak ada cipnya jadi iya ada yang bisa dicit ada yang enggak all right disini gue ngaktifin grand turismo karena gue sering pakai grand turismo buat cuman kok fit view doang yang kemarinannya itu bisa kok fit view gue aktifin kok TV doang cuman kalau gue gue mau lihat pakai yang yang lain juga bisa cuman bisa ini ada autopilot cuman gue nggak pakai cuman gue suka yang kok fit view doang sih kot-kot-kot-fit view sumpah susah banget ngomongin arti langsung aja ke menu gamenya ya kita bisa lewat menu gamenya lewat sini juga bisa ikut ini dia daftar gamenya ya ini yang si nazi lakim ini inginkan nih gue tahu enggak tahu sih dia nonton atau enggak bodo amat lah yang penting gue yang review Aduh ini ngantuk gue jam segera pagi jam 9 anjir Oke ini ada gue jadi gue bakal sedikit review ya udah karena gameplay sebagai lumayan banyak kasih kalau segini ini ini ada agent underfire gue gak tahu ini daftar gue berapa sih enggak cek dulu artisnya aja oke ini ada agent underfire gue belum review ini tapi ini seru cuman kadang macet kadang enggak kalau kalian tahulah ini ada review-nya jadi ini adik eh 07 sama ya sih ini 07 cuman yang suruh ini kalau kita main berdua itu ada semacam senjata yang kayak ada uang itu apa tuh Hai dari kelapa-kelapa itu gitu oke yang kedua ini adalah quantum of Solace ini sama 007 yang kemarin gue tamatin yang susah back Aduh susahnya minta ampun pas level terakhir guys itu hampir gue sampai gue pakai ct-vice ini ngalahin nilai bosnya dan ini lebih selesai juga soalnya mengakat dari James Bond yang baru ya maksudnya bukan James Bond yang dulu-dulu James Bond yang dulu Batman Begins ini gue udah pernah tematin kemarin ada videonya ini game mau dihapus cuman lupa sih gue ya lupa sih ini game game ini gak ada yang main sih cuman gue doang sih biasanya orang-orang kera-kera rental pernah ada yang main cuman katanya pusing sama teka-tekinya memang pusing sih ini game bukan buat anak kecil sih all right yang kedua adalah battle stadion Don kalau kalian tahu lah ya gue gak tahu kenapa orang banyak banget yang tertentu tinggal ini sampai main di emulatoran gue main di PS2 aja hanyir lancar oke ini gue jarang main sumpah jarang main main gue cuman main paling kalau diajak itu pun gue gak tahu kenapa gak tertarik banget sama game ini aja sampai gue download set datanya doang gitu buat kebuka semuanya karena Oh gampang aja dan memutulangin game ini gak tahu kenapa aja cuman anak kecil di Rental of gue sering banget main game ini sampai gue ini game anjir lah sekali seru banget buat mereka tapi buat gue enggak ya gue bukan bukan berarti gue benci bukan tapi gue emang bukan tipenya gitu oke lebih 10 protetor art-proctetor of earth-proctetor of earth-proctetor of earth-proctetor of earth-proctetor dua cuman gue hapus satu karena itu bapuk bapuk jadi gue yang pertama aja yang disini gue simpan gue udah enggak pernah tamat ini sama temennya ya gue bener eh bukan gue yang tamatin cuman di video semuanya gue waktu di offer lah sama temen gue ya karena ini bisa berdua ya kalau gak bisa berdua bisa berdua di band si band 2 ini ini seru lumayan seru dari cerita dari grafis lumayan cuman ikan platformer jadi ya dari sisi ke sisi gitu gak bisa open word alright yang keberapa ini 123456 yang ke-6 ada black ini gue udah pernah temati si model yuzi ini sumpah the best game of ffs2 shitter lah ya gue udah pernah main game ini sih udah tamat dua kali yang paling goblok si jalan ke-7 dan sama 8 sumpah pengen nginjek tuh level kalau anjur kalau lu suruh mainin game ini gue siap sih cuman mungkin gak sekarang mungkin gak sekarang soalnya gue lagi namatin apa tuh yang lain yang masih banyak oke yang ke-7 like how dan ini gue gak pernah tamatin soalnya pusing misinya gak tahu gimana lah anjur Oh ya misi ini nih di game ini juga bisa misi di berdua Ya kok dan yang paling gue suka dari game ini ya multiplayer versus ya sih gue sih sama teman gue multiplayer gitu rame banget dan ini game perang paling rame kalau main berdua ya sampai marah-marahan aja nah itu seru banget aja ini kalau kalian main sama barang teman ya karena gue segering banget lihat anak-anak keren tak main game ini tuh kocaknya minta pun satu rumah itu rame banget ya game itu lah oke yang ke-8 adalah buli gue pernah pernah tamat game ini satu kali ya karena kedua kalinya itu gue cuman ngincar pas di event ha salju doang jadi gak gue get seterusin karena itu event ha salju doang itu yang paling ramai sih jadi ini buli the best gue pernah namatiin waktu es tetapi kalau sekarang sih udah agak namati kalau gue suruh namatiin game ini ya em ya mau gak mau sih ping Oh gabung gue tinggal jalan-jalan dong sih beneran set dapat tamat dulu gue alright ini yang ke-9 ada burnout takedown3 nah ini burnout game pertama gue yang gue mainin di PS2 jadi waktu dulu gue pertama kali tahu PS2 diajakin sama temen gue buat main ini game pertama yang gue mainin dan gak tahu kenapa gue tertarik banget sama kan ini balapan mobil sampai di singkul beledak singkul beledak itu oh keren lanjut ini game face lah ini seru paling kalau main dua ya perdua ya Nah ini juga gue pake ct-face buat ngebuka semua mobilnya soalnya ya ogah banget gue paling kalau misalnya gue pernah story itu paling nyampe balapan F1 doang soalnya susah banget balapan F1 lanjut balapan F1nya ini minta ampun cuh nggak ngotak cuh jadi gue gak terusin pas gue tahu bisa pake cheat device anjir langsung gue gaspul pake cheat device udah kebuka semuanya alright game ke-10 ya 10 ada devgm fight natuh eh div game New York ada dua soalnya ada vendetta sama New York gue cuman yang New York sih ini karena ini yang paling rame gue benji game ini cuman gimana ya gue gak bisa main game ini semua Gatau kenapa teman-teman gue juga yang ngalamin dua katanya game ini seru tapi bagi buat gue ini susah buat ngemainnya jadi gue ga namatin game ini dan kalau mungkin gue main itu paling diajak bareng temen kalau gue personal sih gak main game ini bukan gerai ya gue benci sih benci sama kontrol game ini yang susah menurut gue ini game ngerusak stick enggak 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 juga kecanda pakai ada devil mic re3 ini gak ada yang mainin kecuali gue doang fuck shit ya soalnya susah guys gue aja gue namatin ini tuh pake cheat device darah gabis-habis eh enggak eh darah stok bukan darah gabis-habis karena ya susah men di mode easy aja susahnya minta pun apalagi normal sama hard tapi gue salut kalian yang main gak pake cheat sepuk boy ini the best yuk paling rame itu pas lawan cirjil itu di gedung pas ada angka hujan gitu wah itu epic banget lanjut dan digamon rambut ini gue rada seru sih gue sampai ini ya kalau gak salah gue pakai CD pas gak bisa terus copy set data dari internet juga nggak bisa ada kenapa enggak kebuka jadi gue harus namatin ini eh gue pake cheat device bisa cuman set gitu ya bukan setiap cheat ada cheatnya kan darah gabis-habis itu eh bukan darah gabis-habis pukul sekali puluhan mati ya itu harus ku sekali puluhan mati kalau jadinya juga kena bahaya jadi gue pakai itu buat namatin game ini dan kebuka semuanya enggak semuanya sih satu lagi itu gak kebuka kenapa senapatin lagi mungkin tapi ini saya rame sih biasanya rental PSB rame kadang-kadang game ini kalau persimpangan terakhir gitu gak ada yang game yang rame cuma tinggali satu ini pasti mereka main game ini ada downhill di ke-11 ya kan gue lupa lagi ini the best game PS2 ya karena dengan game ini kita bisa melampiaskan emosi kita ke teman kita oke karena dengan game ini kita bisa melampiaskan emosi kita ke teman kita ya balapan sepeda bisa nabok nabok itu kapan lagi cuy cuman didonet PS2 iya this is the best game balapan sepeda kalau lo suruh nih gue mainin game ini siap gue bakal main sama temen gue tapi yang arcade sampai 12 itu kan itu arcade paling bisa sama satu jam loh jujur teman gue ada satu yang yang selalu main game ini gitu kenapa dia ternyata gila banget sama game ini tapi sekarang dia udah gak main ini karena udah gede kali ya alright yang ke-13 adalah air agon ini yang sedang gue tamatin sama temen gue eh ya nggak kesalah soalnya ini bisa berdua guys bisa berdua dan koop oh ya ada evil my cry juga itu bisa berdua gak tau kenapa tapi gak tau sih itu berduanya gimana sih mungkin karena kalau kita udah bertemu dengan virgil atau gak tau lah oke ini eragon tadi gue udah pasang ini eragon ini petualangan tentang iya pendekar naga gitu kalau kalau salah ada filmnya juga sih dan gue merasa seru-seru aja sih dengan game ini sih walaupun gue belum tamat sih lagi ngejalanin sama temen yang gua karena enak kian main game ini tuh bareng temen soalnya kocak abis sumpah kalau pemain sendiri mungkin bakal lebih keserius sih bukan lucu-lucu alright ini ada vipa 14 update 221 jadi ini adalah vipa 14 yang dimuat dengan dua vipa 21 ya sebenarnya skor setuam doang sih enggak ada yang lebih soalnya gue pas baca-baca ini katanya update-nya susah jadi iya gitu dan ini jarang ada yang main soalnya susah banget ini mekanisme menunya itu susah banget nggak bisa langsung ceplas-ceplas kayak Mika yang ini gitu jadi gak ada yang mainin cuman buat pelengkap aja ya oke gue lupa lagi nomor berapa ini bodo amat lah ini ada pipa Street ini gue jagonya sih di gue di saat waktu SD gue gue jago nama game ini cuman pas gue lawan komputer susah jadi gue setiap nama 3 ini pasti mentok di internasional itu susah dan ini dia ada pesky musim untuk ya gue main pake bola cuman jago di sini doang soalnya ya bisa ngegaya jurus tuh paling suka itu nendang kaki orang bukan nendang orang pake bola nasi nembak orang pake bola itu ya gitulah sih gue seru sih kalau temen-temen gue lawan gue paling gue dibodoh-bodohin sih soalnya kalau gue seriusin Wah udah kalah semuanya ngecuk Oke ini ada formula genaf kalian udah pake pada tau lah ya kalau udah di kalau yang udah subscribe channel gua dari dulu gue sering main game ini dan gue tertarik sama game mobil yang sekarang kiri turismu itu gara-gara ini guys soalnya ini itu bisa over gigi otomatis atau manual ya ya sebenernya game lain juga bisa tapi gue layarnya di sini ini adalah over mau lawan Oh iya gue jarang main nih sekarang sih itu kenapa kayak nggak ada semangat lagi buat game ini sih tapi overall gue masih bisa sih main ini guys Hunter nih gue seksa tuh ini mau otomatis juga jadi ini juga mau dihapus itu masih selalu lupa gak tau kenapa nih nggak ada yang main juga sih nggak ada yang ngicipi juga sih jadi ya tapi game ini bagus sih guys cuman kenapa gue ga lanjutin ada level lo tau ya apa yang dinamakan save checkpoint itu jadi gue checkpoint kalian tau lah ya kalau kita udah mati udah checkpoint tuh nggak bakal jauh lagi kan iya game ini goblok kita udah checkpoint dan pas gue setar itu kan ada fitur set-set-set-set-set kalian tau lah ya set-set-set dan tiba-tiba gue main lah karena udah checkpoint kan gue aman kan nggak mungkin gue lah ngelewati level yang goblok itu lagi gue mati gue mati langsung gue responnya di stage awal mesu gue di tempat awal gue respon pas selesap data itu dari situ gue ngomong kayaknya game ini goblok maksudnya itu faktor checkpoint apa kita kalau-kalau checkpoint itu kalau mati di di checkpoint terakhir kan ini enggak ini malah dua kali lipat checkpoint di awal kita mau lanjutin game ini udah tinggalin aja game ini shit Oke selanjutnya ada god hand ini temen gue lagi main sekarang dan di namanya dia tergila-gila dengan game ini karena gue cicipi dia dengan game langsung dia main terus setiap hari Aduh memang game ini tuh kalau kalian bisa ya kontrolernya kalian bakal tergila-gila banget sampai kecanduan main game ini soalnya di game ini itu bisa ngelampiaskan emosi kita yang dari udah capek gitu habis kerjaan main game ini wah langsung rusak stick anak lu langsung rusak gede-gede kalau kalian mainnya teratur sih gede-gede bakalan rusak kalau kayaknya gue gak perlu jelasin tentang game ini kali ya kita lanjut aja ke God of War ini God of War gue ada God of War satu sama God of War dua ya ceritanya nyambung selama jadi gak perlu gue review lah kalian datangnya tau Grand Turismo ah ini game favorit gue sekarang sekarang gue lagi namatin progress gue hampir 100 ya ya baru 32% ini susah namatin ya guys event gue pakai cheat device mungkin nggak bakalan tamat soalnya banyak balapannya cukup bukan berarti lawannya susah kalau lawan susah ya tinggal agar Boy ini membalapannya cuk ratusan ya bukan ratusan puluhan puluhan itu balapan ini bakal lama banget sih Oke kalian pasti ngel kan ini GTA kenapa banyak ada s-project ISO 2.0 ada GTA San Andreas mistrik mod ada GTA San Andreas teks teks Indonesia mana yang original nggak ada jadi yang sepertinya enggak ada yang original cuma teks Indo itu gak ada mod yang lain cuman teks doang yang ini mistrik mod cuman ada hantu doang biasanya anak kecil kalau main GTA tuh pasti yang milih mistrik mod karena ada karena ada hantunya bukan hantu tapi kayak pembunuh bunuh-bunuh gitu di dunia data gitu di film-film sebuah kayak Michael Myers pixie-pick pixie itu di Manhattan ya Ghostface Leatherface betul Freddy sama alien peterbang nggak ketemu Bigfoot nggak ketemu juga yeti ada di sini guys nih rame kalau berdua Oh ya Slenderman Slenderman itu ada di sini guys nah ini projek kaizo ini jadi ya kalau jalan 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 jadi itu GTA San Andreas yang punya cheat celo menu itu ya tapi ini lebih bagus nih 2.0 ini lebih bagus daripada gue gue waktu dulu juga pernah cuman yang 2.0 ini lebih bagus menurut gua gak sering macet gitu walaupun kadang alright game selanjutnya adalah guitar Hero 2 Extreme volume 2 sama guitar Hero Naruto apa yang beda sebenarnya yang beda ini yang muat ini sebenarnya gue taruh rock and resist kalau kesel yang gue taruh dua ini yang paling seru walaupun ini musiknya bukan musik asetinya sih finish rusuh di rental gue sekarang jarang yang main gini enggak pada bisa cuman gue doang kayak yang main game ini walaupun sekarang gue jarang sih gue mau review baru juga game ini bakal kopirek cuk musiknya cuk oke yang ini ya paling ganti lagu doang sini lagunya semuanya Naruto guys jadi yang suka Naruto main game ini bagi yang suka musiknya dan terimalah rasa sakit dari musikin musiknya enak tapi tombolnya wah raka cuk oke ini adalah guns ini ibaratnya GTA versi di Cowboy kalau sekarang tuh Red Redemption ya ini gue lagi namatin juga cuman nggak dilanjutin soalnya gue lagi fokus ke Smackdown sama Eragon sama yang baru itu Ultraman ya Ultraman ini bagus nanti gue bakal review lah di video gue tentang namatin game ini soalnya seru seru sumpah dan mapnya itu gede banget banget supaya walaupun biar ada realnya terhadap ini harusnya Oke kita ke game lanjutnya adalah gebatmen gue udah pernah tamat ini 100% nggak bohong 100% walaupun pakai cdp sih enggak sebagiannya pakai cdp karena susah sebagiannya lagi Hai tamat biasalah beda-beda temet-tetek teman-tetek ini seru kalau kalian main berdua itu lebih seru kalian bisa coba game ini di emulator juga bisa karena game ini menurut gue ringan sih enggak bisa-bisah banget ini dia guys selanjutnya adalah metal slug anthology ini Halo anak kecil di renta gue sih wah sering banget game ini guys ini seru banget soalnya game ini immortal karakternya immortal jadi kita kalau mati tinggal setara ini adalah hidup lagi aja tapi gue gak main game ini sih soalnya ini bukan anak-anak jadi bukan style gue lah tapi kalau kalian mau gue main game ini gue bakal main sama teman gue buat ya seru-seruan doang sih request aja lah tapi mungkin ya request dulu nanti gue bakal pikir-pikir dulu oke selanjutnya dalam MotoGP3 kenapa karena MotoGP3 adalah the best MotoGP menurut gue sih bisa main dua-dua jalannya 60 PS kalau di kalian dah saya gue ini pakai HDMI jadi bisa 60 PS cuman layarnya jadi kecil itu kan pakai settingan dari OPL nya ini gue sih gue paling suka pakai tango Jack si Jack itu yang pakai jaket itu itu balapnya gak tapi yang paling gue suka itu pakai top pagi tapi kan bisa milih ya ada topeng Samurai serigala berwak sama robot kalau besok bukan robot lebih kisatria gitu Hai diserusnya kalau berdua pakai Roshi Hai teman gue pakai Roshi posnya ada tiga guys Roshi teman gue Roshi gue eh Roshi bisa dengur bisa seorang bisa enggak tahu berarti Roshi kalau kita main satu misalnya stick satu pakai Roshi stick dua pakai yang lain dan NVC nya juga ada yang Roshi Roshi ada orang lain selanjutnya adalah motor kursus unless ini gue gak mainin cuman teman gue paling kalau main itu berdua dan itu pun juga jalan-jalan doang yang di mode freestyle itu kan mapnya gede banget itu bisa ganti kita pakai model monster atau pakai motor ini terkos ya gitu sih sih ini seru seru kalau kalian main ini barang temen kalau skra sendiri-sendiri sih mungkin bakal boring sih itu kalian bakal main balapannya Hai Roshi selanjutnya adalah naruto's buden ultimate ninja lima nih banget banget ya gue gak perlu jelasin untuk game ini sih paling kalau kalian main berdua pakai guy gini best game sih saran gue sih kalau main berdua jangan pakai handmade chakra ya gak adil cuk itu kalau yang pakai guy udah tinggal taruh setik merenung gimana cara telah ini gini oke kita ke game selanjutnya adalah net for speed most wanted Black Edition ini adalah game dengan menama terpanjang di list ini guys kenapa gue pilih Black Edition ya karena ini ada satu challenge namanya Black Edition cuman ada di Black Edition dan ada juga mobil yang ada di Black Edition itu doang gue udah pernah tamat game ini berkali-kali sampai gue hampir tamat serta-serta cuman gak jadi alright hari ini adalah net for speed underground dua gue udah pernah mati ini ada videonya juga kalian bisa tonton name the best game mobil-mobilnya sih soalnya kan kalau ini sama polisi rame nya kalau ini sih menurut gue lebih ke balapan liar di waktu malam dan gue sih ya gimana ya lebih ke simulasi sedikit sih soalnya kalau upgrade eh kalau Black Edition eh most wanted tuh kan upgrade-upgrade-upgrade simpel itu kalau yang ini enggak kita harus memilih part-part mana yang bagus dan bisa di tuning kalau nggak salah ya ya ini sih lebih ke realis sedikit sih menurut gue dan gue suka apalagi mobil Lexus the best itu Lexus product game selanjutnya adalah PS 2006 ini cuman pelengkap doang jadi gue gak mainin temen gue kadang mainin sih nyatanya gue main game ini cuman buat dapetin kostum dosa urus tapi juga jadi karena itu susah dapetin poinnya mungkin gue bakal usahain nanti lah ya mungkin sih soalnya kita akan kalau mau dapat poin di game ini tuh gak perlu menang ya asal beres match dong itu dapat 50 poin guys alright selanjutnya ada PS 2014 ini orang original ya bukan mode kalau yang pesta 23 ini mod guys Oh ini enggak ini original ini mode ya gue gak perlu bahas ini dua ini sama mungkin bola juga sama ini bola ini adalah red card biasanya teman gue kalau mau emosi main game ini guys soalnya di game ini kita bisa main sledding bebas guys jadi teman gue kalau lagi pushing mending main record kita bisa sledding keeper eh bukan wasit pun bisa di sledding anjing tuh jenis Oke lah ini di best game game bola ibaratnya itu tuh super shocker di PS1 ini juga bisa ngejurus guys bisa ngejurus dan karakternya kalau kebuka itu ada dari yang lainnya ini bukan pemain bola doang all right selanjutnya adalah residennya film 4 dan gue udah namatin game ini ada video nya juga itu yang pakai handgun sampai tamat ibaratnya gue udah disebut rm4 sejati sih karena gue udah namatin story dapetin hand cannon ada juga tamat dan udah dapetin senjata listrik kalau temen gue enggak gitu dia cuma main story doang dia belum tahu tersisanya gue di mode mercenaries Oke kita ke game selanjutnya dia adalah Rumble Rushing gue gak main game ini gak tau kenapa karena gue main game ini itu gak tau kenapa gak bisa ke satu cuk itu susah banget gue ketawa cuman gue lihat pocil-pocil di rental gue sih sering main game ini seru-seru aja gitu ya gue bahagia melihat mereka kalau mereka suka dengan game ini dan gue pakai cheat device juga sih game ini cuman buat kebuka semua mobil kan semua modus ya ada satu-dua mobil itu yang enggak kebuka kayaknya itu emang harus bisik sih norak game selanjutnya adalah dosonggok kebasara dua heroes jangan perlu jelasin karena ini udah banyak yang review juga kalian pasti udah dulu pada tahu juga saran gue main game ini berdua kalau sendiri mungkin kalian pokok fokus kalau berdua itu seru pakai apalagi kalau lawan ngin eh apa tuh yang kayak badut itu tuh seru anjir waktunya anjir nyari raja mana yang asli apalagi kalau kita lawan raja pintu kan wah suruh jangka pintu wah Oke guys game selanjutnya adalah Shadow of the Colossus niatannya gue mau bikin videonya guys serta game ini soalnya simpel cuman raja doang yang lawan mungkin nanti UG bakal bikin dengan kalian mau disantai gue main game ini karena cuman 16 raja ini seru banget guys cuman di gue yang main cuman gue dan satu temen gue yang gak sekarang udah gak main lagi sih ya udah pindah ke ML guys ini the best game sih dan the best eh the best game gameplay controller visual sama apa ya motion gerakkan si karakternya itu realistis banget guys game ini guys the best lah dari main ngomong the best doang sih cowok ya gimana lagi anjir game 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 di game ini ya keren semua guys Oke ini stack 2 tiapnya gue mau hapus tapi karena bisa di mode 480p jadi giga hapus mungkin game game ini bakal main nanti bareng temen gue soalnya ini bisa berdua guys ini seru banget guys cuman ini gang ikuti kayak di filmnya sih yang ikuti sedikit cuman rada diubah sedikit karena akan kalau dibikin sama dengan film itu riniar guys lagi game selanjutnya gue sedang mainin adalah Smackdown here comes the main ini adalah game Smackdown the best di PS2 karena gerakannya coba gerakannya itu banget guys gak kayak game Smackdown yang lain gue suka Smackdown ini pertama kali itu dari temen gue dan gue mulai suka game ini buat lampiasan emosi karena cuma di game ini kita bisa niksa orang tuh wuih pakai warang kapan lagi kita bisa berdarahin orang gitu pake kursi kan yang digodang itu sama tutup tempat sampah dan bisa pakai motor cuman seru banget guys game ini guys the best line jutspegdon here comes to mine Oke ini adalah Sonic's gue gak main game ini cuman buat bocil doang bocil di gue itu sering main game ini guys gue pakai chip device cuman buat ngebukain semua levelnya eh eh buka-bukan bukan-bukan pake chip device gue ngedownload save datanya guys biar apa biar rame soalnya kalau main di awal itu gak kebuka semuanya eh gak kebuka mode-modenya guys ini paling bocil kalau megal ga yang lain paling main game ini sih soalnya akhirnya seru banget ya ya wajah mana yang gak seru coba orang karakternya Sonic dia kan lucu gitu ya jadi bocil suka gitu eh gue sarani main game ini berdua biar rame eh oke ini ada guys spy spy nih corporate bocil ya biasa buji-bji gue sih kebucuran tau gue sih selalu main game ini guys cuman gue kalau main game ini gak tau lah gue jarang gas gak main game ini sih cuman gue nginstall buat bocil doang biar rame gitu biar laku juga dan emang ternyata bener laku banyak yang main game ini guys guys kalau dibanding digimon sih ini yang lebih banyak main soalnya ya kapan lagi Cuk bisa bodu-bodo bukan pake jebakan Cuk kita berasa jadi spy anjir alright game selanjutnya adalah Suzuki Tete gimana ya ya Suzuki Tete Superbike ini gak ada yang mainin pernah ada satu orang tapi gak tahu itu bocil atau emang dia kecet gitu ini pertama kalinya gue ngisi itu cuman pengen balapan di air of air of apa tuh air of apa tuh apa tuh apa tuh yang balapan jauh pilih pulau itu air of man apa tuh air of man titi main susah banget cuman gak tahu kenapa pas gue main itu gak ada mode itu mungkin belum kebuka mutunya dan ini kontrolnya susah guys tuh jadi gue gak main cuman kalau sekali-kali mungkin potong main buat refreshing pokoknya refreshing susah cukup ke motor pilih gini orang game selanjutnya adalah Tekken 5 gak perlu gue jelasin karena ini game seru Oh ya by the way karakternya gue udah kebuka semuanya enggak pake cheat itu gue namat waktu SD Oh ya devil jinn kebuka cukup devil jinn devil jinn ada karakter favorit gue ah suka sama devil jinn itu itu bisa terbang ngeluarin laser dan mereka gak tahu gue kasih tahu juga itu susah guys Oke lah gue gak perlu gue bahas lebih dalam game ini karena ini game keren Oke selanjutnya the warrior wih gak main game ini soalnya guys kalau gue main game ini gak tahu kenapa gue kak gue pusing aja game ini gak tahu kenapa ya Hai cuman kalau kalian suruh main game ini gue bakal mungkin main bakal bareng temen ya biar gak boring amat ya ayam ada misi dimana kita harus dikejar mobil itu kalau bocil yang main kan lo tahu lah ya bocil kalau mencet itu lambat itu paling nyuruh gue hanya gue tuh eh tipe orang yang kalau refleksi cepet jadi gue mencet itu bisa tetap kalian tau lah ya di short itu ada video gue pas mencet di mortal kombat itu yang tes your mighty itu lebih cepet ya oke gue belum bahas game ini lebih dalam kalah kalian udah tahu juga arti yang selanjutnya adalah tomen Jerry war of the viscous ini tuh seru kalau kalian main berdua ya gue juga pakai device buat gue buka semua jalannya sih ya ntar gue enggak gak gue pakai bukan chat device lebih ke ngedownload siapa tanya kalau gue sama buat buka karakter sama tempatnya soalnya ini buat bojo sih bukan buat gue sih tapi kalau gue ajak sih gue siap-siap apa aja main game ini seru cek kita bisa gunain barang kayak di filmnya gitu ngebapuk-bapuk si tom atau kita say kita ngebapuk-bapuk si jerry nya gitu ya sebenarnya ada karakter yang lain kayak si dog itu light game selanjutnya adalah turistropi The Real Riding Simulator ini juga namanya juga panjang tapi lebih panjang berfantai ini adalah turistropi kalian udah tahu lah ya kalau gue dulu eh dulu jauh-jauh hari gue juga main game ini sih ini kayak Grand Turismo bedanya ini motor sih bukan mobil dan pakai motor game ini susah ke-sumpah susah banget gue malapan di game ini nggak pernah nyesul yang kes yang terakhir aja gak pernah kesusulnya soalnya susah mending gue main MotoGP lah daripada main game ini karena ini ini simulator cuh simulator mobil masih mendingan ya simulator motor tuh bin itu sering jatuh guys Hai hari game selanjutnya adalah Ultraman evolution repeat ini ada tiga tiga juga ini kurang satu sih yang evolution cuman itu kan kalau gue nih kalau gue isi yang evolusi nol yang evolusi nol itu Ultraman sedikit jadi gue yang diisi cuman Rebit evolution tiga sama nengsis ini yang Rebit yang gue lagi bikin videonya kalian atau lah ya video cuman gue dulu pernah main game ini tuh pertama kali di di kaset jadi gue PS2 gue itu ga langsung beli pakai aris guys dulu itu kaset dulu tiba-tiba rusak dan tiba-tiba gak bisa pakai kaset lagi optiknya diambil dan diganti pakai chip mode chip metrik ya dan setelah itu remengkalai gak bisa pakai kaset lagi coba bisa pakai aris sayang banget ya dulu gue bisa main game ini guys pake kaset guys pake kaset dulu ya itu gue sebelum ada rental ya lumayan cuman ajak teman gue doang buburit main game ini seru guys nanti aja lah kalian lihat di video itu baru part satu game selanjutnya adalah fighting evolution tiga ini di game Ultraman di PS2 dengan banyaknya Ultraman guys dari Ultraman coba sampai Justice guys eh buat gue Justice Legend Legend sama monsternya juga banyak ada evil ultranya juga jika ih kalau main bocil pasti main game Ultraman yang ini guys soalnya banyak Ultraman guys kalau paling mereka kalau paling Hai singkul dikit paling Rebit dan nexus ya Oh ya nexus kita kita review ya enggak perlu gue bahas ini best game lah udah kebuka semuanya dari Exus Unpon sampai Noah itu ga udah kebuka gue udah tamat berapa kali Oh ya game ini bisa tamat dalam satu jam guys kalau kalian enggak sampai mati jadi si manusianya guys kalau gue sebut itu jadi GTA guys yeh gak perlu gue bahas disini game the best lah ini ketiga-tiganya the best lah saran gue main berdua apalagi yang ini dan sama yang ini itu kan kalau kalian berdua itu bisa co-op ya sampai tamat tapi kalau nexus gak tamat-tamat guys yuk terus aja sampai bosen aja kalau ini ada tamatnya guys meskipun kalian mencob Hai alright selanjutnya ada up ini kalau bocil paling main game ini guys seru-seruan gitu cuman gak pernah tamat mereka gak pernah tamat gue doang yang tamat gue tamat ini dua kali ya pertama waktu SD kedua kemarin gue main di offer di tamat saatnya gue mau seri-seri lagi game ini ini seru-seru guys apalagi kalau kalian main berdua gitu bisa kalian harus kompak oke ga perlu review panjang tentang game ini kalian pasti udah tahu kalian juga bisa main di PSP oke yang terakhir gue langsung review dua-duanya lah ini winning 11 22 sama 23 eh 24 kenapa gue gue nggak nginstal 23 jadi dulunya itu kan winning 12 itu gue install 22 nah serunya apa di winning 12 itu ada versi ada di negara indo walaupun ditempatnya bisa tapi itu serunya guys dan password install winning 2023 itu lebih seru lagi cuman gak serunya itu gara Indonesia persiap yang lain itu gak seru cuman update gitu terus gue install lagi winning 24 dan pas gue lihat winning 24 tuh gak jauh beda sama winning 23 jadi ngapain ini setelah ini 23 kalau 24 itu ada alas sedikit sama Inter Miami jadi winning 23 200 dan eh winning 22 sama 24 stay ini setelah soalnya di dua ini perbedaan ini ada versi sama indok yang yang ini gak ada ini lebih ke bener-bener update lah ya walaupun dua 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 gua mau dipada orang original aja oke semuanya itu dia review semua game dengan singkat soalnya gue tayar semuanya game ini gue gak tahu ini pada berapa dan kalau kalian mau tanya sisa hardis gue berapa 50 GB kalau mungkin sekarang 49 48 kita itu masih banyak soalnya hardis gue itu tiga eh 232 GB 232 GB itu lumayan banyak ya kalau buat game PS2 bisa segini guys ini juga masih sisa 40 GB eh 49 GB 48 nanti juga gue bakal isi lagi yang lain soalnya game PS2 itu masih banyak yang harus gue jajah oke guys itu dia review dari game ini ya game ini review dari daftar list hardis daftar list game di harus PS2 buat eh Oke sampai jumpa di next video kalau udah ganti baga kesehatan kalian ya Oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati